Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini daripada top 5 negara ku Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Dan saya penasaran sekali ya 5 negara Asia termasuk juga Indonesia, Malaysia, Singapur, Thailand, Brunei, dan lain sebagainya guys Negara manakah istilahnya yang sistem pendidikannya terbaik di Asia Tenggara Langsung saja kita play videonya Let's go Oke penasaran guys Asas membentuk negara yang maju adalah dari kemajuan sistem pendidikannya Dengan sistem pendidikan yang maju dapat melahirkan ramai intelik ilmuwan yang berkualiti Dengan adanya sistem pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan keboleh pasaran graduan dalam pelbagai bidang pekerjaan Justeru dapat membantu negara dalam pelbagai sektor seperti perindustrian, kewangan, ekonomi, dan sebagainya Pada video kali ini admin tertarik untuk membahaskan mengenai 5 sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara Sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe dan notifikasi supaya anda tidak ketinggalan untuk fakta-fakta menarik Filipina yang ibu kotanya ialah Manila Menduduki tempat kelima sebagai negara yang mempunyai pendidikan terbaik di Asia Tenggara Secara nasional, kualiti sistem pendidikan di Filipina sebenarnya telah menurun Sebelum ini Filipina berada pada kedudukan ke-55 sebagai negara terbaik dalam sistem pendidikan Tetapi 3 tahun kemudian mengalami penurunan taraf 3 peringkat Filipina baru-baru ini menjalani rombakan besar-besaran sistem pendidikannya Melanjutkan pendidikan asas daripada 10 kepada 13 tahun untuk membawanya selaras dengan sistem pendidikan negara-negara Asia yang lain Akibatnya, graduan muda di Filipina menjadi semakin kompetitif dalam pasaran pekerjaan di dalam dan di luar negara Kebanyakan masalah dalam sistem pendidikan Filipina berpunca daripada kekurangan dana Gaji guru yang rendah, kekurangan bilik darjah dan kekurangan kemudahan seperti makmal Selain itu, terdapat kekurangan kesaksamaan pendidikan antara wilayah Dasar kerajaan cenderung memihak kepada sekolah berhampiran Manila Dengan wilayah paling jauh dari ibu kota Seperti Mindanao, menunjukkan tahap prestasi pelajar yang lebih rendah Jadi memang, apa ya, kayak yang dekat-dekat bandar aja Kalau istilahnya yang belakang-belakang, kayak pedesaan ataupun pelosok Mungkin kurang disana pendidikannya guys Oke Tidak nyangka ya, Filipina ternyata 4. Indonesia Wow Masuk ke urutan nomor 4 ternyata Indonesia guys Indonesia berjaya menuduki tempat keempat sebagai negara yang mempunyai pendidikan terbaik di Asia Tenggara Manakala di peringkat antarabangsa, Indonesia berada di tangga ke-56 dengan sistem pendidikan terbaik dunia Yang diteruskan pada tahun berikutnya telah meningkat sehingga berada di kedudukan ke-55 Beberapa universiti awam dan swasta di Indonesia dihadiri pelajar dari Thailand Malaysia dan Brunei Darussalam serta negara lain di rantau Asia Tenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap pendidikan di Indonesia Beberapa tugas agensi kerajaan ini termasuklah pelaksanaan pendidikan awal kanak-kanak Pendidikan asas, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat dan pengurusan kebudayaan Di tempat ketiga sebagai negara yang mempunyai pendidikan terbaik di Asia Tenggara ialah Thailand Negara ini menunjukkan graf yang semakin meningkat dalam kualiti sistem pendidikan negara Pada mulanya, Thailand berada di kedudukan ke-46 sebagai negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia Kemudian pada tahun berikutnya ia berada di kedudukan ke-44 Kemajuan yang dialami oleh negara Thailand dalam sistem pendidikan tidak terlepas daripada usaha gigir pegawai pendidikan dalam kerajaan Thailand sekarang dan sokongan rakyat Negara Thailand mengenakan sistem pendidikan wajib kepada rakyat selama 12 tahun Bermula dari sekolah rendah selama 6 tahun Kemudian sekolah menengah rendah selama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi selama 3 tahun Ini sebenarnya Kalau di Indonesia 633 ya Kalau di Thailand Sama dengan dasar program pendidikan di Malaysia Cuma di bahagian sekolah menengah Malaysia tidak memperkenalkan peringkat rendah dan tinggi Saya sudah mengira guys ya Saya kira itu Malaysia akan peringkat pertama Tapi tidak ya Tapi tidak Di sini nomor 2 Malaysia guys Nomor 1 siapa ya Penasaran Di satu pihak Singapura mengalami kemerosotan dalam kualiti sistem pendidikannya Ini berbeza dengan Malaysia yang sebenarnya mengalami peningkatan kemajuan dalam sistem pendidikan di negaranya Pada tahun 2021 Malaysia berada di kedudukan ke-39 sebagai negara yang mempunyai pendidikan terbaik di dunia Setahun kemudian Pada 2022 Malaysia menuduki tempat ke-38 sebagai negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia Ini menunjukkan kemajuan dalam sistem pendidikan di negara ini Penekanan lebih meluas dalam pembangunan sektor pendidikan misalnya Turut menjadikan Malaysia setanding dengan Singapura bagi rantau Asia Tenggara Turut menjadikan sistem pendidikan Malaysia adalah setanding Amerika Syarikat United Kingdom Jadi pendidikan di Malaysia itu setanding dengan pendidikan yang ada di Amerika Serikat guys Wow keren banget Komitmen dan tujahan oleh kerajaan Malaysia yang memberikan keutamaan kepada aspek pendidikan Menjadikan kualiti pendidikan terus berada di landasan yang baik Suasana kondusif serta perasarana terbaik di sekolah dan pusat pengajian tinggi Disokong dengan peningkatan kurikulum terkini Menjadikan kualiti pendidikan diiktiraf di antara terbaik di dunia Mantap 1. Singapura Singapura menduduki tempat pertama sebagai negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara Namun lama kelamaan negara Singa ini mengalami kemerosotan mutu pendidikan di negaranya Singapura mengalami penurunan dalam kedudukan kualiti pendidikan Namun begitu Kemerosotan itu tidak menjadikan Singapura keluar dari negara dengan pendidikan terbaik di Asia Tenggara Menurut data pada 2020 Singapura berada di kedudukan ke-19 sebagai negara terbaik dengan sistem pendidikan antarabangsa terbaik di dunia Saya kira puluhan maksudnya di atas 20 ya kan Nah ternyata 19 guys memang terbaik Kemudian pada tahun 2022 ia menduduki tempat ke-21 sebagai negara terbaik dalam dunia pendidikan pada skala global Manakala di rantau ASEAN, Singapura masih nombor satu Dengan sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara Belajar dari negara lain dan jiran di rantau ASEAN lebih gemar untuk belajar dalam jurusan kegemaran mereka di Singapura Beberapa universiti awam dan swasta di Singapura disenaraikan antara universiti terbaik di dunia Demikian adalah beberapa negara yang mempunyai kedudukan terbaik dalam sistem pendidikan mereka Yang merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara Manakala negara yang tidak disebut seperti Timor Leste, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam dan Myanmar Tidak termasuk dalam senarai negara terbaik dari segi kualiti pendidikan di rantau ASEAN Jika anda mempunyai pandangan atau cadangan lain Anda boleh menulisnya di bahagian komen di bawah Oke guys sudah selesai videonya dan itu tadi 5 negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara Yaitu ada Indonesia, ada Filipina, ada Vietnam, terus habis itu ada Singapura dan ada Malaysia seperti itu guys Dan pendidikan di Malaysia ini setara atau sebanding dengan Amerika Serikat, Jerman dan negara apalagi satu lagi itu guys Wow keren banget jadi bisa menandingi gitu kan pendidikan yang ada di Amerika dan juga Jerman guys Tapi untuk di Asia Tenggara ini Singapura menempati posisi pertama Tapi juga dia itu memang di posisi dunianya itu sangat-sangat besar sekali Yaitu di peringkat 19 dan jatuh kepada peringkat 21 seperti itu Oke sedangkan Malaysia itu menempati kedudukan di dunia yaitu 39 dan naik menjadi 38 terbaik di dunia Wow keren banget guys ya Intinya disini mau gimana pun kita terus harus belajar Jadi menuntut ilmu itu daripada kita lahir sampai masuk ke liang lahat Baru kita berhenti belajar baru kita berhenti mencari ilmu Seperti itu jadi ketika kita masih hidup ini terus berjalan untuk mencari ilmu Allah SWT Jadi bisa dikatakan ya kan Barang siapa ya sesiapa saja yang berjalan mencari ilmunya Allah SWT Maka dia berada di jalan Allah SWT Sampai dia pulang seperti itu guys Jadi ya kan kalau kita berada di jalan Allah Maka ketika kita mencari ilmu kita mati disitu Maka matinya kita termasuk mati yang syahid Mati di jalan Allah SWT Sangat-sangat menyenangkan sekali Maka daripada itu jangan bermalas-malasan untuk mencari ilmu ya buat teman-teman semua Ya mencari ilmu itu mau di sekolah mau di luar sekolah Kita harus tetap mencari ilmu Terutama yang paling penting adalah ilmu agama Untuk bekal kita hidup di dunia dan juga nanti di akhirat ya Sebagai istilahnya tabungan kita nanti Ya sehingga kita menjadi ahli syurganya Allah SWT Oke terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai Pokoknya semangat ya buat teman-teman semua yang masih sekolah Yang masih kuliah di universitas dan lain sebagainya Pokoknya semangat ya jangan patah semangat Ingat bahwasannya kita belajar untuk kemaslahan negara dan juga diri kita nantinya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya Pembina Udu Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya